Adi korban menjadi saksi atas peristiwa mengenaskan pagi itu. Saksi menuturkan pembunuhan terjadi sangat cepat. Pelaku menyerang korban dengan tiba-tiba. Kaget saksi lantas meminta pertolongan kepada warga sekitar. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo menelusurinya untuk Anda. Kemudian ada kata-kata dari adiknya yaitu si saudara-saudari TV mengatakan bahwa ada suatu kata-kata yang merasa tersinggung. Tersinggung diucapkan, diutarakan kepada pelaku sehingga pelaku emosi. Pada saat kejadian itu seorang pelaku emosi memakan pisau, akhirnya dikacarlah adiknya itu dengan langsung ditusuk atau diamiahnya sama pakanya. Saudara seorang kakak di Kabupaten Bekasi tega menghabisi nyawa sang adik lantaran tersinggung akibat ucapan yang diucapkan oleh sang adik. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada saat sang adik ingin mengambil air wudhu sebelum menunaikan ibadah sholat. Naas nyawa sang adik sudah tak tertolong dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di lingkungan RT01 RW01 ini merupakan tempat tinggal dari pelaku dan juga korban. Saya ingin mencoba untuk menelusuri dan mengunjungi rumah tempat kejadian perkara. Tetap ikuti gelar perkara. Setelah mencoba untuk mencari informasi pada warga sekitar, kami menemukan rumah pelaku dan korban yang persis berada di samping rel kereta api. Namun, keluarga belum mau menemui kami karena masih terpukul dan dirundung duka. Saudara, tempat di sebelah kiri saya merupakan tempat kejadian perkara ataupun rumah dari pelaku dan juga korban dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kakak terhadap adiknya. Untuk menghormati pihak keluarga, tadi kami sempat diimbau untuk tidak masuk ataupun tidak mendekat ke area rumah dari pihak keluarga, mengingat kondisi sikis dari pihak keluarga yang memang masih berduka. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, peristiwa pembunuhan ini bermula dari sang kakak yang merasa tersinggung akibat kalimat yang dilontarkan oleh adiknya sendiri yang menyebut bahwa kakaknya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Dari perasaan yang tersinggung itu, kemudian sang kakak tega menghabisi nyawa dari adiknya sendiri. Berdasarkan keterangan dari saksi, pihak kepolisian menyebut bahwa tidak ada cekcok yang terjadi sebelum peristiwa naas itu terjadi kepada sang adik. Tim gelar perkara melanjutkan penelusuran ke rumah warga. Kami menemui Ketua RW dan Ketua RT yang turut mengetahui kronologi kejadian pasca pembunuhan korban. Ketua RT Jumadi ikut mengevakuasi korban dan melihat detik-detik korban mengembuskan nafas terakhirnya. Menurut kesaksian Jumadi, korban mengembuskan nafas terakhir saat di rumah sakit. Bahwa jam tujuh itu orang tuanya menyuruh anaknya, si pelaku dengan anaknya di dalam, ya kan? Nah yang keluar rumah. Nih orang tua si korban dengan si pelaku. Nah yang keluar. Setelah itu orang tuanya pergi. Dapat berapa menit kemudian? Sepuluh menit kemudian. Jam tujuh lewat sepuluh menit kalau nggak salah. Nah adiknya bilang, nah suara terdengar suara pintu. Dianggapnya ini si pelaku ini keluar rumah. Ternyata si al-maklum ini keluar mau ngambil air udu buat sholat Tuhan. Dapat lima menit kemudian suara lah teriakan. Si korban, ya kan? Nyebut bapak. Nah si adiknya yang di dalam ini, adiknya lah adiknya si korban ini, kaget, spontan, langsung telepon saya. Disitulah baru Rami minta tolong, gitu. Waktu itu masih bernyawa. Kita bawa ke rumah sakit. Ya setelah kita di... sama perawat, ya kita buka semua ya badannya. Maaf walaupun kita kurang sopan. Namanya perempuan lelaki, kita buka. Akhirnya agak ada bisikan si al-maklum ini terakhir. Nyebut bang, aduh udah itu terakhir. Awalnya beredar informasi simpang siur terkait motif pembunuhan dari pelaku. Menurut Jumadi, pelaku sempat menyebut dendam terhadap orang tuanya. Namun keterangan pelaku berubah saat reka ulang adegan. Kalau menurut dari si pelaku, awal cerita, ini di Polsek pun awal cerita, dia dendam dengan orang tuanya. Ini, kalau kita yang kita... bukan kita baca, tapi dia mengatakan begitu. Dendamnya dengan orang tuanya. Tapi, nah kenapa dia di BAP itu, kita sudah di BAP, nah kemarin ada reka ulang, ya kan, reka adegan ulang. Kenapa itu si pelaku mengatakan ada dendam dengan adenya. Sebagai tetangga, Jumadi melihat pelaku memang jarang terlihat keluar rumah. Namun, tidak ada tanda-tanda adanya gengguan kejiwaan. Jumadi juga menyebut, pelaku belum lama menganggur dan baru dirumahkan dua minggu lalu. Dia memang enggak keluar rumah, jarang keluar rumah, misalnya betul-betul dia istirahat atau kerja, pulang kerja ada di rumah, walaupun enggak kerja, tetap dia ada di rumah. Sudah lama di PHK atau gimana? Enggak, emang kebetulan dia dirumahkan baru dua minggu. Baru dua minggu dirumahkan. Itu yang saya tahu, karena emang tetangga itu saja. Makanya kan orang berasumsikan, katanya gila inilah itu. Tapi itu nyatanya real di kepolisian itu tidak gila. Bang, hanya waktu kejadian, melaksanakan tugas dia istilahnya membunuh, mungkin trauma di situ saja satu hari. Setelah satu hari, normal biasa. Tanya jawab normal. Makanya dikatakan nama polisi itu real, tidak ada gangguan jiwa. Setelah meninjau tempat kejadian perkara, tim gelar perkara melanjutkan perjalanan ke Polsek Cikarang. Di sana, kami bertemu dengan Kompol Samsono, selaku Kapolsek Cikarang. Kompol Samsono menceritakan, peristiwa pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Berdasarkan penyelidikan polisi, Kompol Samsono menyebut, belum ditemukan adanya motif dendam dari pelaku terhadap orang tua. Bahwa kejadian, adanya sebuah peristiwa, kakak membunuh adiknya, itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober, kurang lebih pukul 07.00 WIB. Awal mula kejadiannya, sebetulnya, pada saat si pelaku itu, dia pagi hari, memang sedang makan buah. Makan buah jambu, buah jambu buah batu, duduk di ruangan. Kemudian, ada kata-kata dari adiknya, yaitu si saudara-saudari DP, mengatakan bahwa, ada sesuatu kata-kata yang merasa tersinggung. Tersinggung diucapkan, diutarakan kepada pelaku. Sehingga, pelaku emosi. Pada saat kejadian itu, seolah-olah pelaku emosi, memegang pisau, akhirnya dikejarlah adiknya itu. Kemudian langsung, ditusuk ataupun dianiaya sama kakaknya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, kata-kata, lo cuma, bisanya makan tidur doang. Coba sana cari kerja. Malu, sudah gede. Itu saja yang disampaikan oleh si korban kepada kakaknya. Dan disampaikan beberapa kali, sehingga kakaknya emosi. Kebetulan adiknya yang tidur, itu mendengar. Mendengar suara kakaknya, minta tolong. Sehingga kemudian adiknya bangun, bangun menolong kakaknya, namun adiknya juga, ditusuk juga sama, oleh si pelaku, namun, dapat menghindar. Sehingga adiknya lari, sambil minta tolong. Minta tolong. Dan kebetulan, orang tua korban itu ada di depan juga. Sehingga, orang tua korban itu masuk, dan menolong si korban itu. Sepanjang kami lakukan penyelidikan, sepanjang saksi yang kami periksa, kami belum menemukan ada dendam. Cuma memang karena korban ini kan jarang pulang. Pulang itu kadang seminggu dua kali, sehingga mungkin adiknya yang melihat, cuma pulang hanya makan dan tidur, menyuruh kerja. Itu saja. Kalau untuk hal-hal yang lain, ada dendam itu, kami belum menemukan ke arah sana. Jadi memang muri karena kesal saat ini? Ya, sampai saat ini, proses penyelidikan dan penyelidikannya ke arah sana. Polisi juga tidak menemukan unsur perancaraan dalam kasus ini, meskipun pelaku sempat menutup pintu sebelum melakukan aksi jahatnya. Menurut polisi, tindakan pelaku yang menganiaya korban adalah aksi spontan setelah emosi dengan ucapan korban. Memang itu langsung dikunci pintu ruang tengah, tetapi memang dia tidak ada unsur perencanaan. Yang kami dalami memang unsur murni karena sesaat, karena adiknya ini berurang kali mengatakan demikian. Pada saat itu sempat cek cok, Pak, antar pelaku dan korban? Tidak ada. Tidak ada sempat cek cok. Tidak ada sempat cek cok karena spontanitas, adiknya sering mengatakan seperti itu, sehingga emosi. Polisi masih melakukan pemeriksaan psikologis terhadap pelaku untuk melihat apakah pelaku memiliki gangguan kejuaan. Kompol Samsono menyebut, pihaknya akan merujuk pelaku ke rumah sakit untuk dilakukan observasi atau pembimbingan psikologis. Kalau latar belakangnya memang pelaku ini kan kerjanya hanya serabutan saja. Jadi apa yang ada yang dikerjakan, dikerjakan. Cuma memang menurut keterangan dari yang kami dalamin, memang pelaku ini jarang di rumah. Jarang di rumah sehingga hubungannya mungkin hanya seminggu dua kali datang ke rumah. Sepanjang melakukan pendalaman terhadap pelaku, apakah ditemukan indikasi gangguan jiwa atau mungkin pribadinya yang seperti apa itu? Ya sampai saat ini kami belum menemukan itu karena kami juga minta kepada keluarga apakah ada riwayat dari si pelaku ini tentang riwayat mungkin gangguan jiwa atau riwayat penyakit lain sampai saat ini tidak ada. Ya kami nanti juga kami lakukan dulu pemeriksaan sampai saat ini dari pelaku itu masih sadar dan masih bisa memintai keterangan. Dilakukan oleh soal Pak dengan psikologis? Kalau psikologis nanti kami akan koordinasi dengan ahlinya. yang biasa kami lakukan nanti kami rujuk ke Rumah Sakit Ramadzati untuk dilakukan observasi atau pembimbingan secara psikologis. Saudara, meskipun polisi telah mengungkap kasus secara resmi pada tanggal 25 Oktober lalu, namun masih ada informasi simpang siur di masyarakat terkait dengan motif pembunuhan yang melatar belakangi tindakan keji seorang kakak yang tega membunuh adiknya sendiri. Lantas bagaimana pendapat para ahli melihat kasus ini? Tetap saksikan di gelar perkara.